Film diawali, seorang pria terbangun dari keridak sadarannya. Kalau diamatisi, pria ini baru saja mengalami insiden kecelakaan. Ia melihat sekelilingnya tetapi tidak ada sama sekali cahaya matahari yang terlihat. Dalam kata lain, ia terkubur bersama mobilnya di dalam tanah. Pintu-pintu mobil juga tidak bisa dibuka sama sekali karena tertahan oleh tanah. Dalam keadaan panik, ia mencoba menelpon meminta banduan tetapi tidak ada jaringan. Begitu juga dengan radio yang ada di dalam mobil, ia berusaha mencari gelombang frekuensi tetapi tidak terdeteksi. Ia pun mencoba menghidupkan mesin mobil namun tidak bisa hidup, alias mogok. Tidak lama kemudian terjadi guncangan yang menyebabkan mobilnya bergerak semakin ke dalam. Laki-laki itu pun memastikan jika terkubur di dalam tanah seperti ini, berarti ia terkubur di dalam tanah yang tidak rata. Ia pun merekam video untuk memberikan informasi ketika tidak terselamatkan. Laki-laki itu pun berharap agar ada regu penyelamat untuk mengetahui peristiwa ini. Jam menunjukkan jam 1 siang yang kemungkinan masih bisa mendapatkan pertolongan. Ia pun mencoba menggambar rute yang terjadi sambil mengingat kejadian itu. Pada awalnya semua baik-baik saja pada perjalanan itu, namun tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat dirinya sampai ada di dalam tanah. Karena terjadi tanah longsor ketika dalam perjalanan. Ia pun menyadari bahwa atap mobilnya sudah mulai retak. Tentu saja bukan hal yang baik untuk tetap berdiam diri di dalam mobil. Bahkan ase yang ada di dalam mobil hanya mengeluarkan debu. Semut-semut merah juga sudah mulai masuk di dalam mobilnya. Ia pun menutup lubang semut itu dari saluran AC dengan isolasi. Ia pun semakin panik dan sambil membuka rekaman dari HP-nya yang bersama sang kekasihnya. Bahwa pria ini bernama Jack. Ia berencana untuk menghemat baterai dan beristirahat. Jack pun terbangun dari tidurnya bahwa ia sudah tertidur selama 8 jam di dalam tanah. Tetapi tetap saja tidak ada bantuan yang datang. Jack pun mencoba berusaha untuk tetap bernafas. Saat ia mencoba membuka kaca mobil seluruh tanah, tumpah dan masuk ke dalam kaca mobil. Tekstur tanah yang mengotori dirinya juga basah dan lembek. Di sisi lain, kaca atap mobil semakin retak. Jack pun menahannya dengan isolasi dan pengunci setir. Untuk menahan kaca itu, cara yang dilakukan cukup efektif. Persediaan minum hanya ada satu botol mineral. Tanpa disadari, Jack malah meminumnya semua. Saking hausnya, ia tidak sadar bahwa air itu satu-satunya yang ia punya. Waktu demi waktu hanya keajiban yang membuat ia selamat. Jack pun menyempatkan diri untuk berdoa. Saat selesai, dia sadar bahwa hanya doa saja tidak cukup. Tetapi ia harus berusaha semaksimal mungkin agar keluar dari dalam tanah. Lalu, ia melihat dari bawah cok mobilnya dan banyak barang yang bisa ia gunakan. Dengan kondisi seperti ini, ia harus bisa memanfaatkan barang-barang yang ada. Hal pertama, Jack meminum air yang manetis dari dalam tanah. Ia tidak peduli kalau air itu kotor. Ia juga membuat lubang kecil dari kaca itu untuk membuat aliran air sambil menambung air di dalam botol. Ia pun melubangi atap dengan selongsong. Jack pun merasakan kelaparan dan mengambil biskuit dari dalam mobilnya. Untuk minum, ia hanya mengandalkan air tampungan bercampur tanah. Jack pun mulai mendorong selongsong itu secara perlahan untuk menembus tanah. Kadar oksigen semakin menipis. Bisa tidak bisa, Jack harus tetap bisa bernafas untuk bertahan hidup. Dalam kondisi lemas, ia tetap harus mengeluarkan tenaga sebisa mungkin. Selongsong pun sudah menembus permukaan tanah. Sekitar 3 meter, Jack di dalam permukaan tanah. Ia mencoba membuat asap dan pipa sebagai curowong asapnya untuk sinyal pertolongan. Namun, api yang dibuat malah tidak terkendali. Tapi untungnya api itu masih bisa dibadamkan. Saat ingin mengindip dari pipa, malah terjadi gonjangan dari tanah. Sehingga kepala Jack terbentur besi dan mengalami pendarahan. Ia pun membuka baju dan ikat pinggangnya untuk menahan pendarahannya. Akibat pendarahan yang cukup banyak, Jack hanya duduk lemas sambil memikirkan cara untuk keluar. Namun, beberapa selang kemudian terjadi gonjangan lagi yang mengingatkan bagian belakang mobil ambruk. Ia pun mencoba menahan belakang mobil dengan sisa selongsong yang ia punya. Lalu, Jack yang terlalu haus pun terpaksa meminum air kencinya sendiri untuk pertahanan hidup. Jack mengambil sebuah ban cadangan dan menghubungkan dengan bomba dengan tujuan agar ia tetap bisa bernafas dengan mengandalkan angin dari ban itu. Jack berencana untuk menggali tanah di atasnya. Untuk bisa keluar, ia pun mengolaskan oleh ketubuhnya agar recin saat menembus tanah. Ini adalah rencana terlahir dari Jack. Ia tidak tahu walaupun ini akan berhasil atau tidak. Biar tidak tegang, Jack pun sambil mengintil musik pada saat itu. Jack pun mulai menghancurkan atap kaca di atas mobilnya agar tanah yang di atasnya pun bisa turun. Dengan kondisi seperti ini, ia tidak bisa mengandalkan mobilnya sebagai tempat perlindungannya lagi. Sambil memekul berat ban mobil, Jack tetap menggali tanah-tanah itu berlahan. Sedikit 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 sedikit, tanah yang tinggalnya pun mulai terjatuh. Isai angin yang di dalam mobil semakin lama semakin menipis. Tak lama kemudian terjaduh goncangan yang menyebabkan seluruh badan Jack tertutupi oleh tanah. Hebatnya masih terlihat pergerakan dari Jack yang memperlihatkan seorang Jack masih hidup. Kalau dipikir-pikir sih sangat sulit ya untuk selamat. Perlu kita ingat, hanya doalah yang bisa menolong dalam keadaan seperti ini. Setelah sekian lama, ia pun mulai melihat sinar matahari. Pada akhirnya, Jack pun berhasil selamat keluar dari dalam tanah itu. Dan bagi para kalian, ketika menolong sesuatu jangan lupa berdoa ya, tetapi juga harus dibangi dengan usaha. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe.